Halo guys, selamat datang di Pakcik jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendokong channel ini Mesti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang berjenama Omelette Gaming Wireless Controller bukan sahaja desainnya yang imut tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple dan juga komputer Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama sudah tidak cas baterinya kerana terlalu lama sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar Rp500.000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dalam The Pakcik Ace dan juga Arie Lee Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik channel yang memberikan kita info masin ter-time dan juga reaksi yang jujur aja guys Alhamdulillah terima kasih kepada kalian yang terus mendokong channel ini sehingga ke hari ini dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung Insya Allah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren apa saja yang positif bakal kita Sikat terus Untuk kali ini guys kita bakal melihat daripada channel Cetak Gol IDN yang mana juara Piala Asia untuk balaskan denam ke negeri samurai Wah, maksudnya sekarang ini chronology Indonesia juara e-football e-football guys ya e-football Nah, juara dunia nih Piala Asia Piala Asia Wah, ini luar biasa sekali buat ya nggak lolos di yang realnya Nah, disini Di lolos secara maya guys Ya, tapi ini juga satu kebanggaan buat Indonesia sebenarnya ya Karena harus berikan dukungan Gimana chronology-nya? Kita bakal lihat dalam 321N Indonesia akhirnya menuntaskan dendam kegagalanan Mereka dengan memenangkan gelar Piala Asia 2023 Squad Yaruda yang diwakili Rizky Faidan Elga Cahya Putra dan Akbar Paudi Berhasil menekuk negara-negara unggulan Seperti Jepang, Korea Selatan dan juga Thailand Mereka bisa membanggakan Ibu Pertiwi Setelah sukses membawa trofi e-sport Untuk pertama kalinya Padahal awalnya mereka gak mendapatkan dukungan besar Dari masyarakat Cetak Gol coba merangkum Chronologi Indonesia juara Piala Asia Sebagai berikut Kurang mendapatkan dukungan di Qatar Isport Tonsol merupakan salah satu cabang olahraga yang kurang populer di Piala Asia 2023 Indonesia mengirimkan tiga putra terbaiknya sebagai wakil untuk bertanding Rizky Faidan, Elga Cahya Putra dan Akbar Paudi menjadi perwakilan e-sport di cabang sepak bola Sayangnya mereka awalnya kurang mendapatkan sorotan lebih dari para masyarakat Hal itu bisa dibuktikan dari kehadiran penonton yang cukup sepi saat mereka bertanding Ini sangat berbeda jauh dari cabang olahraga bola yang mendapatkan sorotan dari masyarakat Masyarakat Indonesia yang tinggal di Qatar bahkan ikut memberikan dukungan langsung Sebagai contoh saat Indonesia bertanding atas Jepang di fase grup yang lalu Dalam laga itu banyak masyarakat Indonesia yang turut menyaksikan langsung di stadion Padahal ketiganya juga sudah mempersiapkan segalanya dengan latang dan juga membela nama Merah Putih Mereka juga sempat menjalani pemusatan latihan yang cukup melelahkan Beruntung ketiganya mendapatkan dukungan penuh dari PSSI dengan memberikan sejumlah fasilitas Salah satunya dengan internet cepat yang didapatkan dari salah satu sponsor Fasilitas yang bagus membuat mereka semakin fokus sebelum menjalani pertandingan Tiba-tiba viral di sosial media Di Piala Asia 2023 Rizky Faidan bahkan memulai karirnya dari merental Playstation Meskipun begitu Faidan bisa membuat kejutan di Piala Asia 2023 ini Pria kelahiran Jawa Barat itu mampu mengalahkan Jepang di fase grup dengan kumulat telah 51 Saat itu mereka mendapatkan sorotan besar dari masyarakat tanah air Banyak netizen yang memberikan dukungan langsung agar ketiganya bisa masuk ke partai berikutnya Timnas eFootball Indonesia mengukir rekam jejak brilian dengan menumbangkan negara-negara unggulan Di persaingan grup D, Timnas eFootball Indonesia berhasil memuncahi klasemen Rizky Faidan dan kawan-kawan melaju ke babak 16 besar dan kembali menghancurkan perlawanan Korea Selatan Timnas eFootball Indonesia meraih kemenangan dalam dua lag dengan agregat 4-0 Indonesia tampil perkasa di perempat final dengan melibas Uni Emirat Arab Akbar Paudi dan kawan-kawan berhasil menang telah dengan agregat 12-1 dalam dua lag saja Hasil ini membuat Timnas eFootball Indonesia semakin dekat mengukir sejarah dengan melaju ke seni final Lagi-lagi mereka mampu melibas negara unggulan seperti Thailand Kombinasi Elga dan Faidan sukses membawa Indonesia menang dalam dua lag dengan agregat 3-1 Membawa pulang trofi juara Tentri pembuat eFootball itu langsung mengusung ambisi balas dendam setelah sebelumnya dibantai di fase grup Namun Timnas eFootball Indonesia masih terlalu berkasa untuk ditaklukan oleh Jepang Di lag pertama laga antara kedua tim berakhir imbang dengan bersama-sama di waktu normal Pertandingan kemudian dilanjutkan ke babak adu finalty untuk menentukan pemenannya Beruntung Timnas eFootball Indonesia mampu memenangkan babak adu finalty dengan skor 3-2 Di lag kedua kombinasi Faidan dan Elga berhasil menutup laga dengan skor tipis 0-1 Hasil ini membuat Timnas eFootball Indonesia mengukir sejarah sebagai juara AFC E-Mission Cup Timnas eFootball Indonesia menjadi tim pertama yang berhasil menjuarai turnamen ini Tim eFootball Garuda juga tampil perkasa dengan hanya sekali kalah dalam gelaran kali ini Sekali kalah aja Ampun Instagram Timnas Indonesia dan PSSI langsung memberikan ucapan selamat ke Rizky Faidan dan kawan-kawan Darius Sinatria bilang kalau prestasi gemilang di bidang eFootball bisa diraih karena banyaknya rental Playstation di Indonesia Itulah ulasan kronologi Timnas eFootball Indonesia juara AFC E-Mission Cup 2024 Bagaimana pendapatmu? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini Wow mantap guys Wow guys memang mantap ini lagi-lagi dalam sukan E ini elektronik punya sukan ini Sebenarnya semakin trending dan semakin menular guys Lagi-lagi di kawasan permainan macam Ini gak gampang guys Ini gak gampang ya Ini gak gampang ya Kalau kita dengar ceritanya ini sempat gak didukung ya guys ya Psykologi guys Wah ternyata mereka jadi juara guys ya Hanya sekali kalah ya Oh ini sebenarnya ini lah orang bilang menang di dunia maya ya Menutupi kegagalan di kehidupan nyata Yang penting ada nama juara champion itu ada di piala Asia guys ya Jangan diujat karena ini harus dibanggakan guys Walaupun e-sport, e-football ini semua ini Bukan mudah guys Bukan mudah guys Expert player pun bisa kalah juga Ya benar ini bukannya lawan teman-teman Apa? Teman-teman tetangga ini guys ya World champion World champion ini Piala Asia ini guys ya Wah apapun Alhamdulillah ya syukur ya Kita juga turut gembira ya mendengarkan ini guys Karena e-sport ini kita udah coba juga Bukan semua orang bisa main dengan bagus Sebenarnya bagi aku lebih bagus kayak gini ya Daripada tiktokan terus gitu ya Karena kalau kita lihat disini ya Semakin banyak ya anak muda yang memilih untuk bermain game Daripada apa Bermain game itu Tapi ke arah yang positif Maksudnya dijadikan sebagai sukan lah Ya Dijadikan sebagai e-sport Benar-benar Oh bravo e-sport Indonesia Luar biasa sekali ya Ini sebenarnya Kalau kita lihat tadi serangan-serangannya juga Yang kita lihat sedikit cuplikan tadi Ya serangannya itu bervariasi guys ya Bukan Bukan kaleng-kaling guys ya Karena yang dilawan itu Semuanya mewakili negara yang bagus-bagus ya Dari Korea dari Thailand Thailand lah yang memang kita Sebenarnya dari dahulu Thailand ini juga kuat ya Artinya teknikal daripada mereka ini sangat powerful guys Benar-benar Ini sangat luar biasa sekali Jadi guys kalau ada komentar di bawah Gimana pendapat kalian dengan Kejuaraan ini guys ya Kalian pastinya bangga juga kan Jadi silakan kolom komentar ya Komen yang murim-murim beri mereka semangat ya Insya Allah ya kita akan reaksi yang lain lagi Jadi mungkin itu sejati kali ini ya Yes itu saja beramai berdua Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi Just comment down bila bersedia dengan indah Insya Allah kami akan mencoba terbaik Untuk menyaksikan video-video anda Ya mungkin itu saja untuk kali ini See you for the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh